Bukan buka ya, mudah-mudahan mobilnya bagus, tidak ada bifat Halo, baik lagi bersama gue, Kev Kev di Maker Therapy Dan sekarang kita ada barang baru lagi teman-teman ya Barang apakah itu teman-teman, ini dia Mini GT versi yang Christmas teman-teman Versi yang Land Rover ya, Land Rover Christmas ya Yang ada Santa Clausnya dan ada rusaknya Ini gue dapet dari DJW teman-teman ya, thank you so much DJW Soalnya kemarin gue juga sudah kehabisan ya Ternyata di DJW itu ada, akhirnya gue juga pesen di dia Dan teman-teman kalau misalnya pengen beli juga di dia juga Barangnya tuh update-update teman-teman ya Di DJW, linknya ada di bawah ya teman-teman ya Langsung aja ke Instagramnya, oke Dan ini dia teman-teman ya, Land Rover ini Ini sih, katanya sih limited ya Limited, berapa piece nih? 9000 piece berarti ya Limited 1000 piece teman-teman ya Eh 1000 piece, 10.000 piece teman-teman Limited 10.000 piece jadinya Cukup lumayan apa ya Rada susah sih dicari ya Tapi gak terlalu susah-susah banget kayak yang versi yang kemarin tuh Ya yang versi yang kayak Kuma Graffiti dan yang warna ungu tuh ya Tidak terlalu susah seperti yang itu teman-teman Jadinya ini dia Oke langsung aja gue akan bahas ini Dan langsung aja kameranya akan gue zoom Iya ini dia teman-teman ya Ini dia boxnya Seperti ini boxnya teman-teman Seperti yang kalian lihat Seperti ini Ya di bagian depan ini Bisa kalian lihat disini ada perangku-perangku kayak gitu ya Dan Santa Car ya Nomor 12 teman-teman ya Dan disini disebutkan Land Rover Defender 90 Pickup teman-teman 2021 Christmas Edition ya Ini gue beli karena Land Rover nya teman-teman ya Kalau misalnya Kalau misalnya bukan Land Rover sih gak gue beli ya sebenarnya ya Dan seperti ini boxnya teman-teman Ini dia yang seperti yang tadi yang gue bilang ya Limited Edition 1 dari 9999 teman-teman Nomor 320 ya teman-teman ya Ini dia Land Rover Dan disini Di belakangnya bisa kalian lihat disini ada Official license dari Land Rover teman-teman Ada warningnya juga Dan ada ketentuan umurnya juga Dan kemudian ada Stiker TSM model Dan kodenya adalah Sebentar gue akan zoom dulu kodenya ya Ini dia MGT 00320R teman-teman ya Christmas Edition Oke Itu dia Dan oke langsung aja gue akan buka teman-teman Mudah-mudahan sih ya Mobilnya bagus ya Mudah-mudahan ya mobilnya bagus Mudah-mudahan mobilnya bagus Tidak ada defect kayak kemarin yang patah sayapnya itu ya Kalau misalnya ada yang patah lagi Wah kelewatan nih Mini GT ini Ya oke teman-teman Langsung aja ya Gue akan buka ya Mudah-mudahan mobilnya bagus Tidak ada defect Ini dia mobilnya WD WD Ini dia packagingnya seperti ini teman-teman ya Cukup keren Cukup bagus ya Packagingnya semakin upgrade Tapi apakah barangnya ada yang defect teman-teman Mari kita lihat ya Ini dia mobilnya Alhamdulillah Tidak ada yang defect teman-teman ya Ini dia mobilnya Mobilnya lucu Rame Ya teman-teman Dan pendek banget mobilnya Dan kemudian ini adalah figurnya Ini dia figurnya ya Figurnya gue taruh sini dulu Dan Ini juga figurnya Oke Boxnya seperti ini ya teman-teman ya Gue akan taruh belakang dulu Dan oke teman-teman Langsung aja Gue akan bahas Kita akan mulai dulu dari figurnya ya teman-teman ya Dari figurnya dia ada 2 figure teman-teman Seperti ini ya Ada santanya Dan kemudian juga ada Ininya Rusanya ya Ini lucu sih Ini jadi kayak versi kartun gitu santanya ya Versi-versi Apa sih namanya Pendek-pendek kayak gitu ya Dan bisa kalian lihat disini Ini cukup detail ya Kalau menurut gue ya Figur-figurannya cukup detail ya Di bagian jenggotnya ya Dan disini ada garis-garis jenggotnya juga Dan kemudian disini dia pakai kacamata ya Kalau pakai kacamata apa enggak sih Matanya mana sini ya Oh enggak-enggak Matanya ada disini teman-teman Ini dia Matanya itu ada di balik kumisnya gini ya Jadi tertutup kumis sebenarnya sih Dan Untuk bagian tangannya teman-teman Bagian tangannya ini juga sudah cukup oke ya Kalau menurut gue sih ya Dan bagian kakinya juga sudah cukup oke juga ya Dan dia dikasih plastik kayak gini lagi Supaya dia bisa berdiri teman-teman ya Di bagian belakangnya juga sudah cukup oke Apakah ada tandanya Nggak ada ternyata ya Ini dia Jadi supaya dia bisa berdiri kayak gitu Dan kemudian rusahnya teman-teman Kalau bagian rusahnya ini juga sudah cukup oke juga ya Rusahnya sangat lucu juga Dan dia ada kalungnya kayak gini ya Dan kemudian di bagian Oh ini baru nih rusahnya pakai kacamata nih teman-teman nih Rusahnya nih Ini dia ya Rusahnya pakai kacamata Dan tanduknya seperti ini Jadi ini versi-versi kartun-kartun kayak gitu teman-teman Dan dia bisa berdiri juga Oke Dan langsung aja Gue akan bahas dari mobilnya ya Ini dia mobilnya Gue akan coba zoom dulu Mobilnya cukup keren ya Mobilnya cukup bagus Cukup unik mobilnya Karena memang dia versi-versi yang special edition ya Bagian depan sini ada logo Range Rover ya Ini dia Defender ya Ini ada logo Defender Dan kemudian grillnya sudah cukup oke Ini sama grillnya seperti yang Renover sebelum-sebelumnya Lampunya juga sama juga Ini juga terbuat dari Entah Mika Atau kayaknya resin ya Gue juga kurang paham nih Tapi ini kayaknya sih resin ya Bukan plastik ya Dan ini bisa kalian lihat disini Ini Lampu sen ini dicat ya Dua-duanya teman-teman Sangat bagus sekali Dan Ininya Bemper bawahnya ini dari besi Dan flat-flat aja Tidak ada tempat buat Ininya Towing-nya atau segala macam itu ya Flat-flat aja ya Dan Kalau kalian lihat di bagian Cup mesin ya Teman-teman Disini Bisa kalian lihat disini Ada logo Merry Christmas Dan kemudian ada Pranko Santanya ya Ada nomor 12-nya ya Jadi ini gambar ini Yang tadi ada Di depan box itu ya Teman-teman ya Jadi dimasukin ke dalam sini ya Ada kayak salju-saljunya gitu Warna merah gitu ya Cakep-cakep-cakep ya Disini juga ada Ada tandanya lagi nih ya Warna biru ya Disini ya Dan langsung aja Kita akan lihat sampingnya Teman-teman Sampingnya juga masih sama Teman-teman ya Ini bentuknya Decals-decals Kayak prangko-prangko Kayak gitu ya Ini ada Rusanya Snowman-nya ya Dan Macem-macemnya lagi Teman-teman Dan disini juga Ada logo Santa Santa car Nomor 12 ya Teman-teman ya Dan kemudian disini juga ada Pranko lagi ya Kayak gitu-kayak gitu ya Cukup lumayan Cukup lumayan unik Mobilnya Dan kemudian bagian belakang Juga masih tetap sama Teman-teman Seperti itu juga Pranko-pranko gitu Cuma gambarnya berbeda-beda ya Gambarnya bagian kanan Juga sama juga Pranko-pranko Tetapi gambarnya berbeda Tapi dia hanya berbeda Disini Bagian sini Disini ada tempat pengisian Ban bakar Teman-teman ya Cukup unik juga Tempat pengisian ban bakarnya Itu dia masuk ke dalam Kayak gini Dan dia di cat lagi Teman-teman ya Dan kita lihat Bagian atas ya Teman-teman ya Bagian sini Teman-teman Disini cukup oke Sudah sangat detail Dan ban serapnya Ada disini teman-teman Di bagian dalamnya Sudah cukup detail ini Ini garis-garis Kayak gini Catakannya cukup Lumayan rapih sih Kalau menurut gue Dan di bagian atas Ini ada logo Merry Christmas Dan kemudian Di bagian kacanya Bisa kalian lihat Disini ada wipernya Tapi wipernya itu Menyatu dengan kacanya Di plastik kacanya Ya teman-teman Itu tercatat disitu Dan untuk spionnya Spionnya juga Masih sama Karet juga teman-teman ya Seperti ini Bisa kalian lihat ya Karet jadi ngeri-ngeri Sedikit terhadap putus ya Takut putus teman-teman ya Di bagian belakang Disini ada tempat Untuk menarik teman-teman ya Ada tempat untuk menarik Jadi nanti Kedepannya Kalau gak salah Mini GT dia Akan Mengeluarkan Ini teman-teman Apa sih namanya Car transporter ya Jadi bisa disambungin Kesini teman-teman ya Jadi untuk satu mobil Car transporter kayak gitu Jadi terus ditaruh disini ya Dan Kita lihat lagi Velak ya teman-teman ya Bikin velaknya disini Standar-standar aja Tidak ada yang Apa ya Spesial Dia hanya warna putih Dan ini velak-velak klasik Kayak gini teman-teman Dan bannya juga Ban klasik Dan ban-ban ini Sama dengan Ban serep ya teman-teman Jadi tidak berbeda ya Ban yang serep sini Dengan ban yang dipakai ini Ini tidak berbeda Biasanya kan ada tuh ya Mainan yang ban serep Berbeda Sama ban yang dipakainya Juga berbeda gitu kan Biasanya ada ya Dan untuk bagian interiornya Teman-teman Interior warna hitam Dan ini setir kanan Seperti yang tadi disebutkan Di ininya Di kodenya Setir kanan Dan bangkunya disini Ada dua ya Hanya dua bangku Dashboardnya juga Sudah cukup oke Memang Renover seperti ini Dashboardnya Simple ya Dan kemudian Mari kita lihat Biasanya Bagian base nya disini Bisa kalian lihat disini Mini GT Made in China Dan cukup oke Base nya ya Ini base nya besi Tetapi dia Sudah detail teman-teman Mesin-mesin nya kelihatan ya Segala macamnya kelihatan ini Disini-sini ya Kelihatan semuanya ya Sudah cukup oke Kalau menurut gue Cukup menarik ya Karena memang Mini GT Biasanya kalau Renover itu Di bawahnya itu Benar-benar cukup detail Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue Itu dia teman-teman ya Itu dia Dan ini Ini bisa naik kesini gak ya Oh gak bisa Ternyata hanya santanya saja Yang bisa Naik ke atas Ini ya Oke Dan ini dia teman-teman Mini GT Special Edition Randover Defender 90 Pickup Teman-teman 2021 Christmas Edition Teman-teman Dan Ini gue akan kasih rating juga ya Ini akan gue kasih rating Ini 9,5 Teman-teman ya 9,5 Karena Figurnya Kartun banget ya Figurnya kartun banget ya Figurnya kartun banget Kalau misalnya orang beneran Atau rusak beneran Cukup oke ya Menurut gue ya Tapi ini Konsepnya kartun gitu Jadi makanya gue akan taruh 9,5 Teman-teman ya Dari 10 Peranaknya cukup bagus Cukup oke Dan Rapih juga Tadi yang gue liat ya Rapih Dan untungnya gak dapet yang defect Teman-teman ya Untungnya gak dapet yang defect Dan oke itu dia teman-teman Review singkat dari gue Mengenai Land Rover Defender 90 Pickup 2021 Christmas Edition Yang Special Edition Christmas Limited Edition Satu dari 9999 Teman-teman ya Limited Oke thank you for watching Jangan lupa subscribe, komen, dan like Dan thank you Jangan lupa subscribe, komen, dan like